Pandemi COVID-19 mencekik semua sektor, semua lini usaha harus memutar otak untuk terus bertahan di tengah pandemi. Salah satu produsen kecantikan SISIU misalnya, aturan PSBB membuat pendistribusian produk kecantikan terhambat dan membuat penjualannya anjlok hingga 70%. Bagi kami berpengaruh, cukup berpengaruh khususnya mungkin 2 bulan yang lalu ya, di mana beberapa kota sudah menjalankan PSBB yang cukup ketat, jadi pendistribusian produk kita juga cukup terkendala, jadi penjualan hanya sekitar 20-30% di 2 bulan-3 bulan lalu, jadi memang sangat berdampak simbol bagi kita. Tak tinggal diam untuk mengatasi hal ini, SISIU berinovasi dengan membuat produk kesehatan seperti hand gel, hand spray, dan hand wash yang didukung oleh peralatan yang memadai, serta izin dari Bepom untuk memproduksi produk tersebut, agar perusahaan tetap bertahan dan bisa memberikan gaji kepada karyawan di tengah pandemi. Kami menghadapi pandemi ini berpikir untuk mengeluarkan produk yang memang sekarang banyak dipakai orang. Contohnya ada hand gel, hand gel kita juga untuk membunuh bakteri kan, Bepom juga sudah mengizinkan kita untuk mengeluarkan produk hand gel, hand spray, sebagai anti-bakterial, juga kita memproduksi hand wash, di mana salah satu tagline-nya dari Kemenkes juga sering mencuci tangan, makanya kami lihat ada potensi market di situ, sehingga kami merasakan omset kita cukup baik dengan adanya inovasi produk yang seperti itu, di mana background kita kan sebetulnya dekoratif warna ya untuk make up. Kita punya fasilitas sendiri untuk memproduksi hand gel, hand spray, dan hand wash, sehingga kami mengatasinya dari situ. Terima kasih telah menonton!